Ini susah kita menolaknya. Silahkan Pak Jul, terakhir ya. Dua menit. Silahkan Pak. Udah lewat nih. Tadi Bapak ingin ingatin saya untuk ngetalkan. Silahkan Pak. Terima kasih pimpinan. Saya tidak bermokadimah banyak, cuman hormat saya pada Pak Menteri. Ijin Pak Menteri. Tidak usah saya kenalkan, memang saya orangnya Pak Menteri. Singkat saja, saya tidak berbicara teknis. Seandainya ada pendalaman, nanti akan kami sampaikan secara tertulis. Saya hanya terusik penyampaian sahabat saya yang di kanan tadi. Pak Sepadigaus, yang sedikit mengganggu perasaan saya, yang membeda-bedakan pangkat di dalam kepemimpinan tadi. Yang menyamakan Menteri yang lama dengan Menteri yang sekarang. Jelas dia katakan tadi, yang satu jenderal, satu mayor. Ada pertanyaan yang disampaikan orang banyak, menurut beliau, apakah pangkat mayor Pak Ahaya itu mampu atau tidak. Kalau tidak salah, itu tadi yang disampaikan. Ya, nanti dulu. Betul kan? Tetapi, Pak Sepadigaus mendukung bahwa dia mampu melaksanakan itu. Saya mendukung tentang dukungan yang disampaikan oleh Pak Sepadigaus. Cerita ini sama dengan apa yang saya alami. Tapi, saya mohon maaf dan mohon ampun saya kepada Allah SWT, bukan saya memamer-mamerkan kemampuan. Di tahun 1998 ke bawah dulu, tidak ada seorang bupati yang tidak berpakat kolonel. Semua kolonel, kombes, atau yang lain-lain. Pada tahun 1998-2002, saya menjadi bupati Lampung Selatan. Kabupaten yang cukup besar di Lampung. Semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gawas tadi, apakah mampu Julki Flea Anwar memimpin kabupaten? Sementara dia sekedar ketua FKPPI. Dan sekedar dia ketua Kadin di Lampung. Pak Jul, boleh mohon maaf sekali. Kita fokus saja ke tema hari ini. Tidak, ini akan berhimpas jelek nanti pimpinan. Saya kira tidak ada yang persoalkan dari tadi. Ada, saya persoalkan. Karena pimpinan menteri itu, pimpinan saya, jangan sampai dicap dibedakan. Artinya ini bicara kemampuan yang saya sampaikan ini. Nyatanya mampu semuanya. Ya, ya. Jadi, maksud saya, saya bukan pangkat kolonel pun, nah ini artinya Pak pimpinan. Bukan kolonel pun, saya bisa memimpin kabupaten. Nah, itu yang saya akan garis bawahi. Nyatanya saya mampu. Jadi, jangan disama-samakan soal pangkat. Betul, itu hanya soal manajemen. Presiden Libya juga hanya kolonel. Dan seandainya ada yang bertanya kepada saya, apakah Pak Haye mampu sebagai menteri? Jangan kan jadi menteri, jadi wapres pun dia mampu, saya yakin. Mohon maaf, saya tidak cari muka karena pimpinan saya. Tapi saya terusik bicara kemampuan. Jadi, saya yakin Pak Haye mampu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai menteri ATH BPN. Itu saja pimpinan yang saya sampaikan. Dan saya tidak sependapat, kalau pimpinan mengelah penyampaian saya, itu kan hak saya. Konstitusi saya kan, menyampaikan kemampuan ini. Bukan, saya mau meluruskan tema rapat kerja kita. Betul, saya sudah katakan, saya bicara teknis. Jadi, nggak usah bicara soal personal. Ini personal yang disampaikan tadi. Saya kira nggak ada, nggak ada yang persoalkan soal masalah kita pribadi-pribadi di sini. Betul, tetapi pimpinan, memang tidak ada sangkut tahu dengan pribadi saya, saya ada sangkut paut. Mohon maaf, pimpinan. Jadi, kalau ditanya kepada saya, apakah Pak Haye mampu jadi menteri, jangankan jadi menteri. Jadi wapres, jadi persipendus, sanggup. Sudah. Terima kasih, pimpinan. Lebih dari tujuh menit. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan. Terima kasih.